Intro Gubernur Kalimantan Tengah akan menggratiskan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 3, 2, 1 Gubernur Kalimantan Tengah akan menggratiskan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah di sela-sela pemancangan tiang pertama pembangunan rumah sakit rujukan regional wilayah Barat Kalteng. Kegiatan pemancangan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kalteng, Wiatno, Bupati Suryan Yulhaidir, PJ Bupati Kobar Anang Dirjo, dan Wakil Ketua DPRD Abdul Rozak, serta sejumlah pejabat lainnya. Sugianto menjelaskan bahwa pembangunan RSUD wilayah Barat tersebut beriring sejalan dengan penyediaan dan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan secara khusus dokter spesialis. Sehingga pembangunan selesai, SDM kesehatan sudah tersedia dan siap ditugaskan di RSUD TPB Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Kecamatan Hanau, Kabupaten Suryan. Kita gratiskan, karena Kepala DPRD itu dari Bupati, Wali Kota sampai Gubernur wadib melayani masyarakatnya, dan ini perintah undang-undang. Dan tetap saya sepuluhnya tentu umat membuat rumah sakit ini nantinya bagi masyarakat meskin, bagi masyarakat meskin itu tidak ada ketentu pun kita layani. Pembangunan RSUD ini juga belajar dari pengalaman menghadapi pandemi COVID-19, bahwa hampir semua pasien dirujuk ke Palangkaraya dan RSUD milik pemerintah Dr. Doris Silvanus tidak mampu menampung dan melayani secara maksimal. Maka dengan dibangunnya RSUD milik pemerintah provinsi di wilayah barat akan membantu mengurangi masalah pelayanan kesehatan yang dihadapi. Dari Palangkaraya, Heri melaporkan.